apakah mampu ditinggalkan oleh tim dari F Addison dan tim dari Al-Khalid ini dia 3 sampah Al-Khalid, F Addison dan CM Ravasi mendekati 100 meter terakhir satu persis sama kuat, sama tepat fokus banguntur terlihat dari CM Ravasi dan Al-Khalid berada di celup kedepan pada KM mendekati 50 meter terakhir Bagaimana ya Bang Ndika? Oke kita panggil official Al-Halo Al-Khalid dan CM Ravasi nyaman berada di posisi terdepan diikuti oleh Akram 2 Oke Akram, Indomarin dan Mai Aveto 100 meter terakhir 3 Mai Aveto, Mai Aveto bersama dengan Indomarin 69 dan Akram sudah mencapai 50 meter terakhir tetapi terlihat dan menjelaskan Indomarin mengejar di Mai Aveto 3, 3 Udah putar kencara sekawan TDC ini dia oh ternyata butuh dengun memang tak memang tak memang tak itu kurang yang seberang yang guna sejauh dari sekarang oke ayo tapi not ya fokus 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 hati-hati dengan penelangga Ya ini dia Jangan sampai salah jalur Siapakah dia Jangan sampai salah satu dan 100 cm terakhir ini di pendayuk Kayung Putri Laskar Kalian Tunggur dengan Putri Barakuza dari Rantau Padang Oke Rantau Padang mana suara dia ini Laskar Kana Tunggur tapi masih ada semangat sama bertari kedua tim antara tim dari Al-Khalid dan anak tambang Abasi sudah mendapatkan 100 meter bagaimana tim dari Al-Khalid satu yang sepertinya sudah semakin mengunci kekuatan tetapi terlihat dengan jelas sebagaimana anak tambang Abasi semakin nyaman berada di posisi terdepan tapi Kupi kali ini mendekati lima bulu meter terakhir ini dia Al-Khalid anak tambang Abasi friend 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 Al-Khalid 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 kita lihat bagaimana keseluruhan oke terakhir berada tambang Abasi yang telah kami masih satu satu